Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terdakwa Dan kami dapati terdakwa di Novotel Benoa Jadi Kami mengamankan terdakwa ini Pada saat Terdakwa bersama keluarga Sedang di Ruang makan di restoran Hotel Novotel Benoa Itu sekitar Pukul 13 Ulangi, pukul 15.00 Jadi tim kejaksaan Dipimpin oleh Pak Asintel Bersama-sama kami Mengamankan Terpidana di sana Tanpa ada perlawanan Terdakwa, terpidana, kami ulangi Terpidana kooperatif Jadi berkaitan dengan Kasus Perkara Terpidana yang kami amankan ini Itu Berdasarkan Kutusan Mahkamah Agung Sehubungan dengan Perkara Tindak pidana korupsi Yang dilakukan Terpidana Selaku Pemilik Bank Tri Panca Setia Dana Yang Terpidana ini merupakan Komisaris utama Jadi Secara singkat Mungkin Kasusnya itu Terdakwa membobol Bank Bank sendiri Dia selaku pemilik Bank ini Dia bobol Bekerjasama dengan Para direksi Dia bobol Mengajukan kredit fiktif Dan uang tersebut Ditransfer ke rekening Pribadi Milik Terpidana ini Nah Di situ juga Ada uang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Dan Lampung Tengah Jadi ada Kurang lebih ada Tujuh Terpidana Direksi Dan Mantan Bupati Lampung Timur Dan Lampung Tengah Jadi sesuai dengan Kutusan Mahkamah Agung Nomor 510 Garingka Garingpit Titik Sus Garing 2014 Tanggal 21 Mei 2014 Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Sugiyarto Wiharja Alias Alai Selama 18 Tahun Penjara Dan denda Sebesar 500 Juta Rupiah Subsider 6 Bulan Kurungan Dan Menjatuhkan Pidana Tambahan Kepada Terdakwa Yaitu Membayar Uang Pengganti Sebesar 106 Miliar 861 Juta 624.800 Rupiah Dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti Paling lambat Satu bulan sesudah putusan pengadilan Memperoleh kekuatan hukum tetap Maka harta benda Dapat disita Oleh Jaksa Nah berhubung Lokus Delikti ini Di Lampung Maka Tim Tinan telah Menghubungi Kepala Kejaksan Tinggi Lampung Sudah berkoordinasi Dan sekarang Dalam perjalanan Tim Jaksa Eksekutor dari Kejaksan Tinggi Lampung Untuk menjemput Terdakwa disini Jadi kami sampai sekarang Masih menunggu Informasi dari Lampung Tim sudah berangkat kembali sekarang Jadi Itu yang bisa kami sampaikan Bawakili pimpinan Kepada rekan-rekan media Terima kasih DPO nya Sugiharto Sugiharto Kalau dari putusan itu Berarti dari 2004 Jadi ada berapa tindak pidana disini yang dia lakukan Yang kita Kita amankan sekarang berkaitan dengan Kasus tindak pidana korupsi Jadi 2004 atau 2014? Apa? 2004 atau 2014? 2014 2014 2014 Putusan Diulang Oke Sejak kapan? Sejak 2014 Saat diterima oleh Sejak diterima putusan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Lampung Sudah berapa hari di Bali Pak? Informasi yang kami peroleh itu Beliau baru tiba hari ini Ya siang Karena menggunakan perjalanan darat dari Jember Nah Beliau terpidana ini cuma transit aja Karena tujuan selanjutnya akan ke Lombok Bersama keluarga Alamat yang ada dalam berkas perkara Ternyata yang bersangkutan tidak pernah ada di tempat tinggal Informasi pun dari teman-teman Dia mobile terus Malah pernah ke luar negeri Enggak dicekal? Cekal Pasti Mungkin pada saat Habis waktu cekal itu 6 bulan Diperpanjang lagi 6 bulan Itu yang dia manfaatkan Untuk Bisa Keluar negeri Selamat menikmati